Halo guys, welcome back to my channel, sama gue Juvilis Jadi video kali ini gue bakal bahas penyebab mobil kita bau apa guys Nah, penyebabnya adalah kalau misalkan kita nih biasa di mobil itu kan suka makan guys Nah, baik itu es krim, baik itu nasi Atau biasanya nih yang bau menyangat itu seperti nasi padang Nah, itu tuh yang membuat si baunya itu nempel di pelafon mobil kita guys Dan kalau misalkan makanan-makanan yang tersisa yang jatuh itu Dan itu tuh yang membuat bau pada mobil kita Biasanya kita mengatasi hal tersebut dengan memakai parfum pada mobil kita guys Dan kebanyakan nih di antara kita, kita tuh kalau misalkan beli parfum Dan kita pakai saat kita berkendara, kita tuh menyetil Atau misalkan kita ada di sisi samping guys Atau di sisi penumpang, itu tuh membuat kita tuh mual di perjalanan Karena baunya tuh bener-bener wanginya tuh esen banget Dan itu tuh yang membuat kita tuh nempel di perjalanan guys Nah, gue punya solusinya guys Ini adalah parfum premium dari Xerone Japan guys Nah, parfum ini tuh dia tuh awet, tahan lama Dan yang paling penting, parfum Xerone Japan ini tuh Dia tuh nggak bikin menyengat di mobil kita guys Jadi kalau misalkan kita pakai di mobil nih Sehari-hari untuk kita pergi kerja, untuk kita pergi kuliah Untuk kita pergi sekolah, dia tuh wanginya tuh soft banget Jadi nggak bikin kita mual Dan dia tuh udah tersedia dalam berbagai macam guys Dan ini tuh bener-bener yang bikin kita tuh nyaman saat kita di perjalanan guys Karena ya, kita dalam kondisi masih segel seperti ini aja Ini tuh bener-bener kecium guys Nah, bisa kita cium disini Ya, disini tuh wanginya tuh soft banget Jadi kalau misalkan dia yang seperti ini Ini ada yang vanilla dan ada yang bubblegum dan ada yang coffee guys Ini ada tiga serian yang gue beli Oke, nah ini tuh wanginya tuh soft banget Jadi nggak bikin kita tuh kalau misalkan kita beli ya Apalagi kita beli yang harganya tuh cuma Rp5.000-Rp10.000 Itu kebanyakan guys ya Itu dijamin kalau misalkan kita pakai Lalu kena AC itu bener-bener wanginya itu Wah, meledak banget guys Nah, tapi ini gue bukan ngejarikin guys Ini berdasarkan pengalaman pribadi gue guys Nah, disini kita memakai parfum dari Zerona Japan Yang udah bener-bener terbukti sangat ampuh Untuk kita tuh menghilangkan bau-bau pada mobil kita guys Misalkan kita bekas makan Atau misalkan kita bekas apa bau di dalam mobil Nah, ini tuh dapat menjadi solusi untuk kita pakai di mobil kita guys Dan produk ini tersedia di official source OP Zerona Japan guys Dan buat kalian yang berminat Nanti link pembeliannya gue taruh di link deskripsi guys Di bawah dan di kolom komentar Langsung kalian klik aja guys di bawah Oke, disitu lagi ada Ini lagi ada diskon besar-besaran guys Dari Zerona Japan Langsung aja kalian kepoinnya Kalian klik link di bawah Dan ini cara pakenya gampang banget Dia tuh udah tinggal kita gantungin aja Ke mobil kita guys Dan keunggulan parfum dari Zerona Japan ini Adalah wanginya yang tahan lama guys Jadi selain kita tuh nggak menyengat di jalan ya Saat kita tuh berkendara Parfum Zerona Japan ini tuh udah bener-bener awet banget guys Nah, ini ada gue contoh ya guys ya Ini udah gue pakein Nah, ini juga gue pake dari Zerona Japan guys Nah, ini bisa kita liat ya Zerona Japan Ini gue beli varian coffee-nya guys Nah, seperti yang kalian tau ya Yang seperti ini tuh harganya cuma 10 ribuan aja guys Kalau misalkan kita cari di marketplace Atau di toko-toko Biasanya nih, kita kalau misalkan lagi di Shishimobi Itu harganya 10-15 ribu Nah, untuk yang Zerona Japan ini Ini gue pake, ini harganya 50 ribu guys Ini satunya Tapi guys nih, tapi ya Kalau misalkan ini berdasarkan pengalaman pribadi gue guys Ini gue bukan menjelekan Atau menggunakan suatu produk Ini gue review sejujur-jujurnya Untuk parfum coffee ini Kalau misalkan ini juga tersedia dalam 5 varian guys Yang ini 5 varian Dan yang ini juga 5 varian guys Yang gantungan seperti ini Oke? Nah, sebelumnya gue tuh pernah pake yang Parfum yang seperti ini Yang harganya cuma 10 ribuan aja guys Dan itu tuh tahannya hanya 1-2 minggu aja Dan langsung abis Nah, itu bisa kalian langsung buktikan ya Kalau misalkan kalian yang pake juga Kalian tau itu tuh bener-bener cepet abis Dan ini gue pake udah 3 bulan Ini jalan ke 4 bulan guys Dan ini masih segini guys Nah, ini bisa kita liat ya Ini masih ada sekitar 1 per 4 guys Oke? Ini jadi bener-bener awet banget guys Nah, dan ini tuh bedanya ya Kalau misalkan bedanya dengan yang parfum biasa Dia tuh yang parfum Zerona Jepang ini tuh Wanginya tuh bener-bener soft banget Kalau misalkan yang biasa itu kan Wanginya tuh bener-bener Essaynya tuh kerasa banget ya Apalagi yang varian coffee Kalau misalkan yang ini tuh Udah bener-bener awet banget guys Seperti ini Dan ini juga sama guys Ini cara penggunanya mudah banget Nah, ini tinggal kita taliin aja guys Di atas pion kita ya Dan ini juga sama Sepion yang di tengah guys Oke, ini kita dua-duanya Ini bisa kalian pilih guys Mau varian yang seperti ini Oke, yang cairan seperti ini Atau yang ini Kalau ini kan Ini kita bisa keliatan ya Kalau misalkan dia udah habis Kalau misalkan ini kan Kita nanti lama-lama tuh Si wanginya itu mulai pudar Kalau misalkan kita udah pake Tapi ini dua-duanya Semuanya ini Yang bagi yang ini Yang tipe ini Dan yang ini tuh Udah bener-bener awet banget guys Jadi ini Gue sangat merekomendasikan kalian Untuk memakai parfum Dari Zerona Jepang guys Nah, oke? Yuk langsung aja kita pake guys Dan ini dia tampilan Setelah kita pake parfum Dari Zerona Jepang Bener-bener bikin mobil kita Mewah banget Dan parfum ini Tersedia dalam lima varian rasa Ada coffee, green tea, bubble gum, Ocean breeze, dan vanilla Oke guys, gendul videonya Semoga videonya bermanfaat Buat kalian semua Dan kalau kalian ada pertanyaan Atau masukan Atau apapun itu Langsung kalian komen aja guys Di bawah Dan kalau kalian ada saran juga Langsung kalian komen aja guys Di bawah Oke, dan gue sangat terbuka Untuk saran dan masukan dari kalian Dan buat kalian juga Yang baru nemu channel ini Jangan lupa kalian Mampir ke channel gue guys Karena di playlist channel ini Gue udah membahas semua tips and trick Gimana sih cara kita merawat mobil Agar seperti baru terus Dan gimana kita merawat motor kita Agar seperti baru terus Dan gak hanya itu aja Di channel ini gue membahas Gimana sih cara kita belajar motor Mulai dari belajar motor metik Belajar motor manual Belajar motor kopling Sampai belajar mobil Semuanya lengkap guys Pokoknya tips and trick terlengkap Tentang otomotif Ada di channel gue Oke, langsung aja kalian Kepoin ke playlist gue guys Dan buat kalian yang berminat Dengan dua produk ini Nanti link pembeliannya Gue taruh di kolom deskripsi Dan juga di kolom komentar guys Langsung aja kalian cek di bawah ya Oke, see you next video Bye-bye